Pemirsa maraknya aktivitas ilegal drilling di Musi Banyu Asin hingga beberapa kali menelan korban jiwa, bahkan juga kerusakan lingkungan, Kapolres Mubah meminta agar perangkat desa ikut serta dalam penertiban sumur minyak ilegal. Maraknya aktivitas ilegal drilling di Musi Banyu Asin yang sudah berjalan sejak lama, menjadi harus perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bukan saja hanya sering menimbulkan korban jiwa, namun isu kerusakan lingkungan yang cukup parah pun menjadi momok-menakutkan bagi warga Musi Banyu Asin di masa yang akan datang. Bahkan dampak buruknya warga bisa kehilangan lahan untuk bercocok tanam akibat rusaknya lingkungan akibat aktivitas tambang liar yang tidak memikirkan faktor lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pada Kamis 9 Juni 2023 kemarin, Polres Musi Banyu Asin bersama sejumlah elemen pemerintah daerah mengadakan penertiban sumur minyak ilegal di jumlah titik seperti di kecamatan Batang Hati Lenko dan kecamatan Keluang Musi Banyu Asin yang saat ini memang sedang marak dengan tambang minyak ilegal. Bahkan Kapolres Muba AKB PSS Wadi mengatakan jika pihaknya tidak akan berhenti di situ saja. Kedepan pihaknya juga akan menertibkan aktivitas refinery atau pengelolaan dari minyak mentah ilegal di Musi Banyu Asin. Ia pun meminta kepada seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi kegiatan ilegal drilling di desanya masing-masing dan meleporkannya kepada Polres Muba. Tito Dhani dari Polda mungkin baru pertama kali datang ke TKP memang sulit sekali kita jangkau. Sampai-sampai masyarakat Sungai Angit pun tidak tahu bahwa di situ ada pengemburan minyak tradisional. Baru dua kali, oh ternyata banyak. Ini menandakan bahwa kita perlu pengawasan yang ketat. Terhadap masyarakat khususnya desa-desa ataupun dusun, para kardus. Para kardus harus tahu bagaimana aktivitas masyarakat dalam hal pengemburan minyak tradisional.